Oke, selamat pagi semuanya. Kita baca dari Yohannes 11, ayat 45-57. Mungkin kita baca dua-dua gitu biar agak cepat, masing-masing. Mel, mau mulai Mel? Tunggu-tunggu yang lain dulu, yang lain dulu. Oke. Yohannes 11 ayat berapa? Oke. Ayat 45-57. Oke, Yohannes 11. Ayat 45-2, ada dua-dua. Oke, Yohannes 11, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi memanggil makamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujidat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun ini berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Nomor 50, dan kami tidak insya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini, binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi ia berangkat dari situ ke daerah dekat burung pasir ke sebuah kota yang bernama Efraim dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Pasca orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pasca itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam baik Allah mereka berkata seorang kepada yang lain bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang palisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Oke, thank you. Kalau kita baca ayat 45 sampai 57 ini kita harus sedikit balik ke ayat dari 1 sampai 45 kalau nggak tahu ceritanya gimana kan. Ini ceritanya kan Lasaru sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita lihat di ayat 47 kan dia bilang apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Nah, yang sekarang kita harus perhatikan mujizat kan miracle ya. Itu kalau di Alkitab itu banyak sekali mujizat yang dibuat kalau di perjanjian lama itu kebanyakan itu di zaman Musa. Itu banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Kalau di perjanjian baru itu Tuhan Yesus yang membuat banyak sekali mujizat. Nah, apa gunanya mujizat itu? Mujizat itu sebenarnya adalah kesaksian dari Tuhan bahwa orang ini benar-benar saya suruh gitu loh untuk membuktikan orang-orang ini benar. Jadi sekarang mereka itu melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat itu sekarang apa yang mereka bisa kerjain gitu karena mereka kan orang farisi kan benci gitu. Jadi ada orang yang percaya ada orang yang nggak percaya ada orang yang percaya tapi datang kepada orang farisi. Karena orang farisi itu merasa kayak tergesak gitu loh kalau mereka khawatir kalau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka itu kan punya perundukan tinggi apa dan Tuhan Yesus itu bisa melihat lah bahwa mereka itu munafik apa gitu ya. dan mereka juga takut kan dia bilang nanti orang Roma akan datang. Karena banyak orang Yahudi waktu itu salah menangkap bahwa dipikirnya itu Tuhan Yesus itu mau memerdekatkan bangsa Yahudi dari orang Romawi. Masih ada persepsi yang demikian. Karena itu mereka maunya itu membunuh mencari Tuhan Yesus untuk ditangkap. Nah Tuhan itu kita harus menjadi saksi-saksi yang hidup untuk Tuhan kan tapi Tuhan itu memberi kesaksian kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah benar-benar anaknya anaknya yang dikirim oleh Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan. Karena itu ini untuk membuktikan juga Rasa Rus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kan. Nah waktu di ayat sebelumnya itu dia kan mengatakan gini ayat 25 disini di Yohanes itu ingat gak? Ada tujuh perkataan I am I am apa aku adalah terang aku adalah terang dunia nah ini yang di ayat 25 ini dikatakan akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati nah itu dan dia membangkitkan Lasarus karena siapapun yang datang kepadanya itu akan bangkit karena dia adalah kebangkitan sendiri jadi ini apa yang dia lakukan itu mengaminkan apa yang dia dia katakan jadi Tuhan itu bilang iya ini benar karena itu mereka jadi tambah benci gitu kan nah sekarang kita lihat lagi di ayat 49 ada imam besar Khayafat yang berkata kepada mereka kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa nah dia itu berprofesi sebagai imam besar kalau dia personally dia itu benci tapi dia itu dalam jabatannya sebagai imam besar dia itu bilang demikian nah kalau kita perhatikan lagi ya di kitab kejadian Adam itu berbuat dosa satu orang berbuat dosa eh kita semua jadi ikut-ikutan berdosa ya kan kita bilang aduh gak adil dong Tuhan gitu ya satu orang berdosa semua berdosa tapi kalau kita lihat dengan kematian dan ketaatan dari satu orang yaitu Tuhan Yesus kita semua diselamatkan jadi jadi disini dia dia jelas sekali dengan kematian dari satu orang bahwa semua orang diselamatkan gitu yang percaya kepadanya kita juga lihat dan kelihatan disini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mempersatukan tapi untuk memisahkan yaitu either you percaya or you tidak percaya itu itu selalu ada ada dua kalau ada Tuhan Yesus itu ada dua percaya atau tidak percaya dan kita juga dilihat bahwa orang-orang banyak itu mencari Tuhan Yesus untuk ditangkap banyak orang dia berkirim mata-mata kemana-mana kalau kita lihat lagi sebenar-benarnya sebenar-benarnya itu sebenarnya Tuhan yang mencari kita waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa mereka itu ngumpetkan kan Tuhan datang di taman Eden Firdaus itu tanya hey dimana kamu kan oh mereka bersembunyi kita itu selalu dicari oleh Tuhan jadi kalau Tuhan itu datang mendapatkan kita itu sebaiknya kita datang lari-lari mendapatkan dia seperti karena itu seperti Lazarus kita ini Lazarus itu kan sudah mati kita ini mampu kita sekarang banyak sekali dalam kehidupan kita mempunyai Lazarus 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 yang kita nih sekarang adalah misalnya trauma kita kesakitan ke eternal semua itu banyak sekali dan kita kubur di dalam hati kita di dalam kita kita gak kelihatan dari luar tapi seperti kita mempunyai Lazarus Lazarus sendiri kalau Tuhan Yesus datang kepada kita dan kita sebaiknya minta Tuhan Yesus itu datang kepada kita untuk mengeluarkan semua kepahitan-kepahitan kita itu seperti Tuhan Yesus datang di depan kuburannya Lazarus itu dia bilangkan dia sebelum datang ke kuburan Lazarus itu dia bilangkan sama Martha Martha tunjukkan dimana Lazarus itu dikuburkan nah ini ini prakteknya ya kepada kita kita ini mempunyai Lazarus di dalam hati kita semua yang kita trauma lah kita jadi kita bitter kita kita cepat marah apa gitu itu ada ada sebabnya nah kita biarkan Tuhan Yesus datang kepada kita kita tunjukkan Tuhan ini loh saya ini begini tunjukkan seperti makanya Tuhan Yesus bilang tunjukkan mana kita harus bersedia untuk menunjukkan dan kita bersedia untuk menggulingkan batu di depan kuburannya Lazarus di depan kuburan Lazarus itu kan ada batu kita yang harus menggulingkan itu atau orang-orang dengan batuan sekitar kita harus menggulingkan batu supaya semuanya itu keluar supaya keluar kemarahan kita kejengkelan kita itu keluar biarkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai kita bawa ke problem kita ke kaki Tuhan Yesus itu kita harus membuka semua ikatan-ikatan kita karena kita terikat dengan kemarahan dengan kepahitan dengan kesombongan itu kita harus buka kita yang nah yang bantu membuka itu orang-orang sekitar kita karena itu penting sekali untuk kita kita suka berkumpul dengan teman seiman karena kita akan digesek akan ditajamkan besi mengasahkan besi manusia menajamkan setamanya dari situ kita akan menjadi manusia baru yang Tuhan bukan manusia baru jadi kita sesudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan kita sudah di-justify kita sesudah itu kan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dengan keselamatan nah itu kita dibetulkan di-sangtify tiap saat sehingga kita makin lama makin baik jadi tahun ini kita lebih baik dari tahun lalu tahun depan kita lebih baik dari tahun ini nah itu kira-kira bisa kita ambil pelajaran dari Lazarus itu satu lagi oh ya kan sekarang gara-gara Lazarus itu dibangkitkan orang Farisi itu tambah tambah khawatir tambah benci dan mereka itu memutuskan untuk benar bunuh dia dan tangkap dia dan sekarang betul-betul mereka disitu nah sekarang di ayat ini dikatakan bahwa di ayat 53 mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim dan disitu ia tinggal bersama-sama murid-muridnya nah sekarang kita lihat lagi dia itu Yesus melihat aduh bahaya nih ke situ makanya dia menyingkir sekarang apa bedanya dengan ayat yang ke ayat ke delapan murid-muridnya berkata ini Yohanes 11 ayat 8 ya Rabi baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau masih maukah engkau kembali ke sana ini waktu dia pergi ke Bethania ke tempatnya Lazarus Tuhan bilang gini bukankah ada 12 jam dalam satu hari siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantok karena ia melihat terang dunia ini sekarang bedanya apa waktu itu bahaya dia tabras terus pergi ke Bethania sedangkan ini dia menyingkir menghindari bahaya kita harus lihat bahwa di ayat ke sembilan itu Tuhan bilang waktu saya belum tiba masih ada jadi orang Parisi tidak akan bisa melakukan apapun juga kepada saya karena itu saya mau datang ke sana nah dia tahu Tuhan Yesus tahu ada tugas di Bethania untuk dia yaitu membangkitkan Lazarus karena itu dia percaya bahwa dia tidak akan apa-apa dia melakukan tugas yang Tuhan berikan Tuhan pasti akan menyertai dia karena itu dia ke sana kalau dilihat lagi yang ke ayat ini ayat yang 56 ini dia menyingkir karena dia tahu waktunya belum tiba tapi juga tidak jadi ada waktu gitu sampai waktunya tiba jadi ini dia sekarang menyingkir mungkin dia berdoa atau apa menunggu apa yang harus dikerjakan pokoknya dia menyingkir karena belum waktunya dia untuk mati nah sekarang saya ingat akan satu kesaksian orang mungkin yang di selgrup tahu ya saya pernah bilang yaitu ada seorang pendeta saya baca saya baca saya baca dengar dari youtube mana ya ada pendeta dari Indonesia dia itu bersaksi dia bilang gini pada zaman covid saya ini percaya darah Yesus membungkus saya tidak akan saya kena covid tidak akan kena maksudnya itu tidak akan kena bahaya pokoknya tidak akan beres gitu tidak akan kena bahaya gitu jadi satu hari dia bilang dia jalan dia jalan di satu jalanan yang sepi eh dia lihat ada sarang lebah di jatuh disitu penuh lebah banyak sekali orang-orang yang mau liat situ pada minggir itu orang gak kurang beriman saya nih pendeta saya akan bisa lewat dengan selamat jadi dia dalam nama Yesus dia lewat waduh dia bilang dia diserang ada seratus lebah sehingga dia itu harus masuk ke rumah sakit ke emergensi karena bangka semua nah waktu dia di rumah sakit itu dia mikir kenapa bisa begitu ya dia bilang gitu terus dia ingat tiba-tiba dia ingat dia ingat ya satu ayat di Amsal di Amsal 20 kalau gak salah Amsal 29 nanti saya lihat lagi itu dikatakan gini kalau orang bijak melihat bahaya dia akan menghindar orang yang tidak berpengalaman akan masuk terus akan terus berjalan ke dalam bahaya hanya orang bijak yang akan menyingkir jadi kayak Tuhan Yesus bayangkan Tuhan Yesus sendiri itu kalau dia lihat bahaya dia gak main tabras saja dia juga menyingkir jadi kita kita belajar dari sini juga karena itu penting juga belajar misalnya di Amsal itu dikatakan kalau orang bijak menyingkir dari malapetaka hanya orang berpengalaman yang gak tahu yang masuk ke dalam bahaya jadi firman Tuhan memang guidance dari kita how to live wisely dari semuanya itu kita bisa mempelajari juga bahwa kita itu juga harus mengerti bahwa kadang-kadang perminta doa kita itu suka tidak langsung dijawab oleh Tuhan seperti lihat di sini Marta ingin Tuhan Yesus kembali secepat mungkin untuk menyembuhkan Lazarus tapi kan Tuhan Yesus kan delay dalam dua hari sehingga Lazarus itu sudah empat hari mati nah itu kita harus percaya kepada Tuhan karena even Marta seperti Marta ini dia bilang ya ayat 27 waktu dia sudah waktu Tuhan Yesus datang Lazarus sudah mati sebelum jadi bangkitkan kan dia bilang ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia jadi dia percaya bahwa engkau adalah anak Allah kita percaya tetap sama Tuhan biarpun doa-doa kita itu kok kelihatan tidak dijawab kelihatannya itu belum sama sekali berlawanan dengan kita punya kemauan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita dan selalu mempunyai waktu yang terbaik untuk kita itu kita harus percaya kita tidak mengerti kenapa begini kenapa begitu supaya kita itu bergantung kepada Tuhan supaya kita itu percaya kepada Tuhan karena itu adalah worship kita taat kepada Tuhan percaya kepada Tuhan jadi itu saja saya punya kira-kira kalau ada yang mau nambahin untuk Melanie kalau untuk quiz Melanie bisa tanya kalimat apa yang paling pendek di Alkitab Jesus Web itu buat ide pertanyaan Jesus Web thank you thank you aku boleh nambahin saya senang sekali kamu bilang bahwa kita itu perlu diseround oleh teman-teman yang takut akan Tuhan makanya di Yohana 11 ayat 44 Yesus berkata Yesus berkata kepada mereka ini kan mengenai si Lazarus bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi berarti kan orang-orang yang di sekitar situ yang melepaskan kali-tali atau kain-kain itu makanya saya teringat di Masmur 1 dibilang berbahagia orang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam pengkumpulan penjumpo it's so true yang kamu bilang bahwa surrounded by teman-teman yang takut akan Tuhan itu it's yang harusnya ya begitulah gitu maksudnya jadi kita itu dikuatkan kita itu di encourage kita itu di dinasehati kita itu dihibur it's so true jadi kita dihibur oleh orang lain kita juga encourage orang lain atau support orang lain it's so true thank you so much atau kita disakiti bisa juga oh ya oh my god amin amin kita disakitin aduh so hurt manusia apa itu menajamkan sesamanya but it hurts nah itu dia nah waktu kita hurt kita bawa ke Tuhan itu jadi iya kan justru kalau enggak kita enggak tahu kita masih ada something tapi minggu lalu kan gue bilang sama lo yang aduh gue lagi sakit hati lo bilang agak ya makanya ya itu dibuka kasih and I talk to Medi Medi menghibur saya so thank you itu caranya lain Mel but it's true thank you young for sharing it's very very nice very good ini ketemu nih Amsal 27 ayat 12 kalau orang bijak ya tadi itu kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah iya tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka jadi terus kita harus harus wise ya makanya saya bilang kan tadi saya bilang devotion itu perlu jadi itu Tuhan tuh jangan di jauh sana you know Tuhan tuh selalu Jesus you have to be close with you gitu loh like a like a very close friend gitu so you can talk to him that's the point betul poinnya itu kita berkumpul pada orang seiman itu yang nomor satu kita mesti perhatikan maksudnya bukan arti perhatikan kayak detektif tetapi perhatikan isinya apa kalau isinya itu tambah lama tambah kita kurang witness ya kita juga jangan menghasut kepada lain orang kita juga jangan ngatain itu orang tapi apa Fiman katakan ya semua itu tadi dibilang jauhkanlah dan juga kalau ada lebah ya jangan didatengin itu bahaya itu semacam begitu semua sebab yang kita mesti lihat itu suatu fakta kebenaran kenapa Yesus berbuat begitu yaitu mujizat itu sebab dia ada maksud itu kebenaran yang kita harus cari tapi kita tidak usah berpantah kita tidak usah ikut-ikutan kepada lain orang gitu itu aja lah supaya percaya kita lebih mendalam kepada kebenaran amin betul I like the word menghasut bukannya I like ini tapi I hate the word menghasut kita harus tahu mana hate atau yang kita kurang senang maka itu merusak merusak hubungan hubungan sesama gitu loh itu menghasut itu it's very very aduh jangan sampai provoking provoking people karena kita harus jadi peacemaker bukannya menghasut tapi susah kalau belum dibukakan matanya itu kita juga tidak bisa memaksa semua ada waktunya dimana semua ini orang akan go along with the cerita Yesus itu kenapa dia memakitkan kenapa kok si avarisi itu selalu begitu itu suatu mata mesti dicelikan baru dia tahu maksudnya Tuhan itu berbuat itu apa ini yang Medhi tadi bilang benci orang yang berfitnah menghasut ini sebenarnya orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh percaya itu di Masmur 15 ayat 3 ini dikatakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan kita anak-anak kita sudah boleh datang kepada Tuhan sekarang orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan itu adalah orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya ini 15 ayat 3 yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya jadi kita orang anak Tuhan itu gak boleh gak boleh ngata-ngatain orang di belakangnya di depannya gak boleh menyebarkan hal-hal yang jahat semuanya itu jadi ini ayat 15 15 masmur 15 ini ada baiknya dihafal dimasukkan ke dalam hati karena ini adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan kita yang sudah datang kepada Tuhan Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus nah ini 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 bagus sekali setiap kali kalau mulut ini udah mau mau bilangin kejelekan orang eh tidak boleh pun salah tetanggamu gitu ya berikut ya 15 ayat 3 itu itu 15 itu gak banyak itu semua itu bagus sekali seluruh 15 itu masmur 15 ya itu soal motivasi saya sendiri juga bilang banyak kalau saya ngomong saya juga selalu nanya ke diri saya apakah motivasi mengomongan saya ini karena cerita ini juga bisa dibilang itu semua itu orang farisi orang agama-agama yaitu kedudukan dan kepentingan mereka itu yang dia mereka takut mereka rusak gitu semuanya jadi mereka keluar gak percayalah apalah gitu kok pada diam setelah saya ngomong kayak begitu karena masing-masing lagi mikir betul juga memang bagus mendingan berpikir sorry saya bisa tanya sedikit ya oke Syuyang kan bahas Yohanes 11 dari 45 yang kita baca itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah Lazarus mati 4 hari nah pertanyaan saya gini bagaimana kalau kita misalnya ceritain ke orang yang belum terima Tuhan logikanya kalau misalnya manusia yang sudah mati 4 hari itu kan apa istilahnya sudah tubuhnya sudah berubah banyak gitu nah jadi kita misalnya apa istilahnya supaya mereka yakin oh iya apa gitu jadi dengan kata lain itu setelah 4 hari dibangkitkan untuk orang yang masih belum terima Tuhan gitu lah yang belum percaya yang belum percaya Tuhan gitu ya kamu kan mungkin sedang kamu kan bersaksi bahwa Tuhan Yesus kan adalah Allah 100% dan manusia 100% betul jadi kita yang maksud saya bagaimana kalau kita oh Tuhan tuh bisa bangkitkan orang yang biarpun yang sudah 4 hari itu apa supaya mereka itu kayaknya ada terima gitu dengan kata lain kalau saya ngeliat itu sebetulnya tadi Tina udah ngomong ya disitu kita bisa mengatakan bahwa Tuhan kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita jadi Tuhan kita tuh maha kuasa gitu besarnya sebabnya ceritanya miracle itu kan sesuatu yang gak bisa gak sesuai dengan hukum alam ya kan yang mengatasi hukum alam ya kan jadi sebetulnya juga bisa membelah laut merah itu kan juga sebetulnya kalau dengan pikiran kita gak mungkin jadi jadi bahwa dengan kita bilang bahwa kebangkitan yang 4 hari itu itu orang bilang kan kayak the climax jadi yang tadi Syuhyang udah bilang di dalam Yohanes itu Yohanes lagi mau mengatakan inti dari Yohanes menulis bahwa Yesus itu adalah Allah nah disitu makanya kita ngeliat ada tujuh adalah aku adalah dan ada tujuh miracle dan ada tujuh ajaran jadi tiga tuh sempurna tujuh tuh sempurna ada tiga hal yang dipulang-ulang tujuh kali padahal Yesus bikinnya banyak tapi bagaimana Yohanes tuh ngasih ceritanya itu tambah lama tambah climax gitu loh bahwa emang kalau yang las harus dibangkitkan itu something yang mustahil banget dari dalam dilihat dari segala aspek jadi disitu kita malahan dapat mengatakan kepada orang itu akan kebesaran Tuhan kita tidak ada mustahil bagi Allah oh iya kira-kira tidak oke Tuhan Yesus sendiri bangkit dari sesudah tiga hari bangkit kan jadi dia ini dia nunjukin gini loh aku adalah sumber dari resurrection kebangkitan jadi dia sendiri membangkitkan Lazarus jadi jadi ya gimana ya memang kayak yang bilang tadi klimaksnya sebelum dia sendiri bangkitkan itu ya tadi yang yang ngomong Yesus kan katakan akulah kebangkitan dia gak mengatakan aku dapat membangkitkan orang tapi akulah the person is kebangkitan dan hidup seperti juga yang di Yohanes kita Allah adalah kasih bukannya Allah mempunyai kasih yang besar Allah mengasihi engkau tapi itu the person akulah kebangkitan dan hidup itu something yang bisa digomongin very ini Kalem Alex bilang aja gini kalau kita itu mencintai istrimu pasti kita kan yes dan amin tapi orang kenapa menyatakan kepada Yesus itu tadi udah dibilangin Yesus itu akulah kebangkitan jadi contohnya kita kalau saya selalu bilangin bawa kepada ke dunia cerita kita kan dulu waktu ketemu kita punya suami atau istri kan semua yes dan amin tapi sih ngeliatnya begitu aja udah kamu bilang aja Alex itu bagi orang yang memang belum ini dalam Kristus itu memang susah untuk jelasin kalau logiknya 4 hari tapi Tuhan itu He is God Kamu kasih tau air jadi wine jadi anggur itu kan semua kamu bisa kasih tau itu keajaran Tuhan itu tapi sebetulnya kalau saya lihat makanya tadi yang dikatakan orang melihat miracle yang sama mereka melihat miracle yang sama tapi ada yang percaya tapi ada yang ngadu ke farisi sebab mereka tahu farisi itu musuhnya Yesus yang selalu mau mencelakakan Yesus jadi emang makanya yang Yesus bilang kan bahwa Yesus tadi yang yang membawa pemisahan antara the believers and the non-believers kan Yesus sendiri mengatakan jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai tapi aku datang bukan damai tapi pedang aku datang untuk memisahkan orang dari ayah ibu dari anak tahu kan di Matthew 10 3 4 3 6 jadi emang selalu Yesus itu membawa separation membawa pemisahan makanya dibilang artinya orang kudus itu apa artinya orang kudus itu orang yang terpisahkan dipisahkan bahasa ininya ya bahasa ini sekarang saya cuma mau tanya bagaimana menurut saudara yang di 51 52 sebentar yang yang dibilang hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ya benubuat jadi maksud kan sebenarnya imam besar bilang ini imam besar itu orangnya sombong sekali ya bukan cuma bilang apa itu gak cuma bilang kayak waktu berkata bukan cuma bilang enggak usinya kita tapi kamu tidak tahu apa-apa kamu tidak insyaf artinya gak insyaf itu dalam bahasa originalnya itu kamu orang bodoh gitu loh sampai gak ngerti jadi saya ngeliat itu kan orang-orang sadusis yang apa itu imam kepala mahkamah agama itu Sanhedrin antas sadusis jadi cara ngomongnya itu gak cuma oh sebenarnya sebaiknya Yesus kita bunuh sebab itu mencelakakan kita misalnya tapi sebenarnya mesti ngomong kamu bodoh kamu gak insyaf kayak dia aja yang paling pinter kan ini kita bisa ngeliat dari gayanya dia tapi sekarang yang saya lagi mau tekankan sebetulnya maksudnya dia itu ngomong untuk kepentingan mereka sendiri tapi bagaimana Yohanes menangkapnya bahwa bahwa dia sebetulnya sedang benubuat bahwa emang Yesus itu harus mati buat sebenarnya kita semua tapi maksudnya Kayafas waktu itu kan buat kelompok mereka kan supaya mereka tetap mempunyai kedudukan jabatan apa itu sebab dalam situ kan banyak penghasilan uang kan makanya Yesus yang meja penukar uang dibalik semua-semua kan emang mereka kan mau jadi sarang penyamun Yesus bilang kan jadi dulu kayaknya kata korupsi itu belum ada jadi 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 sekarang itu bagaimana penangkapan saudara yang itu Tuhan pun bisa pakai orang seperti Kayafas untuk memberikan kebenaran dia karena memang disebut mungkin dia itu sudah tahu bahwa it is written oleh seorang prophet sebelum dia bahwa hal mesias ini akan dikorbankan untuk bukan saja bangsa Israel tetapi untuk seluruh dunia untuk semua orang yang percaya jadi disini saya melihat kebesaran Tuhan bahwa orang yang sejahat kaya paspun bisa dia pakai untuk memberi kebenaran I see it from that way saya juga bilang perspektif perspektif kita kalau mendengar sesuatu membaca sesuatu how we perceive that how we receive that kalau kita ngambilnya positif itu firman Tuhan berjalan pada kita ya rencana Tuhan ada tetapi kalau kita bilangnya yang untuk yang macam-macam yang ngebilang tadi ya rasanya jadi malah kacau kita mesti hati-hati mesti tahu firman Tuhan tapi kadang-kadang ya orang farisi itu sebenarnya tahu orang farisi itu jagonya Alkitab the old testament itu semua tentang Tuhan itu sudah disebut herannya mereka itu mereka menolak untuk gimana ya enggak masuk jadi kita juga seringkali orang aduh kalau dengerin dia ngomong itu Alkitabnya firmannya hebat amat tapi kalau kita lihat bukan kamu sedang melakukan ini padahal dia ngomongnya exactly apa yang dia sedang melakukan gitu berlawanan itu banyak jadi ya enggak heran kayak mungkin baca kayak tadi Tina bilang tapi ya masuk sini keluar sini enggak 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 buat dia gitu I don't know tapi piransi memang mempunyai vested interest mereka itu adalah kelompok orang yang berjubah agama tetapi sebenarnya untuk kantong sendiri jadi yang lebih memikirkan ke keadaan mereka mereka harus melindungi mereka bahwa orang-orang miskin yang tidak tahu Alkitab enggak tahu Taurat itu harus dikendalikan oleh mereka because they are so so bad they are they are just bad mereka bad people tetapi Kayafas and like all the others from Sanhedrin they all know about the prophetic words of God from the Old Testament they know and yet they do it why he is human they are human they love adoration they love you know being famous powerful and all the things that goes with it jadi mereka memilih dunia bukan memilih surga amen jadi saya melihat sebetulnya Kayafas itu motivasinya untuk mereka sendiri tetapi segala sesuatu itu Tuhan bisa pakai jadi plannya Tuhan berjalan melalui itu jadi yang saya melihat seperti yang Yusuf ingat kan Yusuf waktu ya kan dia bilang kamu merekakan untuk kejahatan ya kan tetapi Tuhan bisa merekakan untuk kebaikan jadi emang dua hal yang sama makanya disitu saya berasa di rumah 828 itu semua orang sudah hafal bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka ada dua ada dua syarat yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah jadi kalau ada orang misalnya ini buat saya saya suka mikir mau jahatin saya bagaimanapun juga saya selalu percaya ayat ini asal sayanya yang benar saya benar-benar mengasihi Tuhan dan saya mencoba untuk berada di plan Tuhan Tuhan segala sesuatu biar mereka merekakan yang jahat sebetulnya untuk kebaikan tapi kebaikan ini jangan mikir kenyamanan kita yang di Tuhan itu kalau bilang kebaikan itu buat kekekalan bukan buat kekinian sometimes bisa juga kekinian tapi yang terutama buat kekekalan abadi jadi tadi yang ini bilang Melanie kalau siapa kalau Midy very nice person menghibur tapi kok Syuhyang lebih galak dua-duanya nice dua-duanya baik dua-duanya baik makanya jadi saya melihat bahwa biarlah kita sebagai anak Tuhan asal kita megang itu dua yang saya juga dalam khutbah kita selalu mau taat akan ini kita selalu mau dalam ini Tuhan perlindungan Tuhan itu besar orang bermaksud jahat tapi nanti kebaikan buat kita amin tapi saya juga mau bilang bahwa bagi mereka yang mengasihi Tuhan benar-benar mengasihi Tuhan mereka itu sebenarnya kalau dalam keadaan apapun akan dibebaskan oleh Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan semua kejahatan dari diri kita for instance kita itu dari kecil waktu sebelum dunia ini kita sudah chosen sudah dipilih oleh Tuhan sudah diseparated sudah diselamatkan jadi itu semuanya sudah ada he has set us apart menurut the book the holy book so why is it that people still are not trusting it because they are of the world amin sebabnya makanya tadi yang dibilang ya bahwa yang tadi saya bilang kebaikan itu Tuhan lebih mementingkan kekekalan daripada kekinian sebabnya kalau kita melihat waktu yang di penjara Petrus sama Tuhan dilepaskan ya kan gempa bumi kita bisa ngomong kita orang percaya dilepaskan tapi Jakobus dibunuh Stefanus dibunuh tetapi kita lihat walaupun mereka dibunuh mereka tuh damai sejahteranya masih banyak masih penuh makanya waktu ya Stefanus dibunuh dilempari batu dia gak ketakutan gak ini tapi malah dia bilang wow saya melihat Yesus berdiri jadi saya melihat ya bagaimana kita itu di dalam Tuhan bahwa bener bener Tuhan apa itu melindungi kita Tuhan memberkati kita tapi kalau kita sudah benar mengenal Tuhan yang benar kita tuh tahu bahwa untuk Tuhan kekekalan itu jauh lebih penting daripada kekinian dan kita juga merasakan itu bahwa apa itu ya biar ya pokoknya kebaikan di sini nih kebaikan makanya Yesus tetap dibunuh disalib kalau kita lihat secara manusia no good right for Yesus disalib sampai dia waktu itu ngeluarin apa itu keringetnya jadi darah yang ada orang bilang sebetulnya Yesus tentang disalib dia udah tahu itu keren Tuhan kayak gitu dia tapi yang Yesus paling sampai takut itu karena dia tahu dia bakal menanggung dosa dunia berarti sebab dia menanggung dosa dunia makanya dia akan terpisah dari Tuhan untuk ketika itu jadi oke lah jadi pokoknya di sini saya lagi mau lihat bahwa di dalam Tuhan bener kita gak usah takut apa-apa tapi kita juga mesti tahu bahwa banyak yang Tuhan katakan kebaikan itu dalam hal kekekalan bukan dalam hal kekinian tapi bukan berarti kekinian kita juga berasa di bless banyak kita yang penting namai sejahtera suka cita kita oke yang belum ngomong siapa aku gak ngomong biasanya pokoknya ada ngomongan dan tadi saya ngungguin boklan oke aku just listening everybody yang Syu yang sharing bahwa kita itu banyak Lazarus ya it's very interesting what I heard from her saya gak nyangka bahwa itu oke bahwa kita itu banyak kebusukan whatever kepahitan and so yes but I never see it bahwa itu adalah Lazarus dalam kita I'm very impressed what she is talking about but about the apa tadi bilang ya bahwa udah 4 hari gimana kita ngomong ke orang yang for the non-believer gimana kita bisa tarik orang believer orang non-believer to be a believer menurut in my understanding kita itu sebetulnya gak bisa untuk narik orang gak percaya untuk percaya it's not us it's the Holy Spirit we can only spread the good news mereka percaya atau gak percaya it's not up to us otherwise we got all the wow si A pintar ya bisa bawa ke Tuhan no we cannot do anything it's the Holy Spirit going to work on that person makanya saya denger kalau mau bicara sama orang don't just go you need to pray to make sure that the Holy Spirit is ahead of you with you to talk to the people supaya nanti kita cuma nyebarkan bibit tapi yang liran mungkin orang lain nanti tau-tau what you did a few days ago or maybe a few years ago is actually ini buahnya orang ini akhirnya percaya orang ini akhirnya menjadi menjadi ikut Tuhan so but not us we can do anything itu satu kedua actually I have my own I don't know is it the time I have my own testimony interesting sebetulnya how I became a people maik turun gunung masuk lembah pulang you know it's a lot of okay be honest with you tapi I had a miracle me and my husband dua-dua kita dapat miracle separate non-talking to each other on the same day pada satu hari makanya kita bisa di praktis di ICC sebetulnya the one who where we really initially believe itu di ICC sebetulnya waktu itu I got a miracle medical miracle which I cannot deny and I'm not a believer at the time I don't even understand what happened kalau masih ingat Visita Halim I'm sure you guys know her right Inger? si? 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 oh, si? ya, 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 ya Haron ya, ya, ya that's fine so I had a patient who I did a surgery in the hospital is a young woman 25 years old newly married and the operation procedure can be bleeding early or late so everything was okay about well on the day 10 pada saatnya dimana mereka bisa dapat komplikasi she got it a complication she bled oh, oh now what so she was admitted the night before so I pikir okay, I never really dare to do anything much just give her resting and everything so she was resting and I was going home I was at home waktu itu saya gak percaya I'm not a believer I'm not a beginner it was the very beginning on my Christian walk later on akhirnya dia the next morning about 6 o'clock in the morning I was at home saya dipanggil sama sister she was she was hemorrhaging she wasn't breathing she was hemorrhaging so I said oh, now what she's 25 doesn't have children never anything kasihan ini orang gimana nih sekarang so I was kind of worrying myself I'm going crazy on the road I'm not closing my eye and praying but I was driving from my home to the hospital I close my eye no I was opening my eye and I said God if you are there could you please help me to heal this woman I don't know what happened but if I do the surgery it's a very difficult and she's losing her future to get a baby to get a family gimana nih sekarang I was driving to the hospital but I don't live too far you know 10-15 minutes from the home to the hospital I said okay so I call all my assistant anesthetist everybody was being called connected already we thought we have to do a surgery to get rid of the womb to stop the bleeding sampai di rumah di rumah sakit ketemu pasien dia bilang it's stop so I was like it's stop what does it mean saya juga bingung kenapa stop but I don't dare to do anything gak berani mereksa gak berani but you see all the blood before from the last year and then it just stop just suddenly okay so I linger around from about 6 o'clock to 10 o'clock saya gak berani pulang gak berani apa I stay there because I'm afraid she's going to bleed again right away sooner or later I have to do the surgery eh she never had to go through the surgery I had to counsel everybody I let everybody go home and she's still okay up until now I know that is my medical miracle and I went home I told this actually I said to her I don't know what happened to me what's going on I don't understand and she said you got a miracle that's how I got it so it's nobody telling me or anything it was just like I don't know I just talked to God it was a bloom military datang that was the timing and that's why at the end akhirnya kita di di baptis and John got his own separate miracle at the same time unreal meskipun kita through the rocky up and down in and up whatever I guess orang bilang you know for someone who is having some kind of a mind educated anything it's very difficult to go through it to believe it but somehow it's time Tuhan ada jalannya tarik kita balik so it's not necessarily us to really convince somebody it's just going to have your own path it's your own experience it's going to keep you strong and back to him percaya Tuhan memakai segala situasi seperti kesaksiannya itu dan miracle itu terjadi jangan pernah kita seperti dia bilang kita ini siapa ini apa serahkan semua dengan humble heart by the way saya mau kenalin mbak itu yang tadi ngomong soalnya 4 hari yang mati itu itu Alex namanya kalau belum ketemu kan Alex seorang terkenal kok iya terima kasih Linda so i don't know iya 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 Alex siapa sih Alex siapa Alex Rianto Alex Rianto iya Linda thank you for the ini testimoni it's really good karena itu bukti bahwa keselamatan itu grace right so and kamu bisa sampai bilang Tuhan kalau engkau ada you say that berarti kamu sudah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya cuma gak percaya karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan itu selalu menginjili maksudnya selalu memberikan firman Tuhan biarpun orang itu gak percaya atau gak percaya pada waktunya Tuhan itu by his grace tanpa Linda sendiri merasakan kamu kan gak berusaha sesuatu yang hebat-hebat ya kan kayak naik turun gunung segala macam gitu tapi but in his time dia memberikan roh kudusnya pada waktu roh kudusnya itu ada dia ingat firman Tuhan atau ada firman Tuhan yang masuk dia percaya dia Tuhan memberikan iman sehingga dia terus berjalan dengan iman itu sampai sekarang gitu loh jadi itu bukti bahwa keselamatan itu hanya karena kemurahan Tuhan by the grace jadi seperti dia bilang kita gak bisa maksain orang untuk percaya menarik gitu tapi kita mempunyai tugas untuk memberitakan injil gitu karena kita gak tahu kapan orang itu akan terima gitu aja dan ini ini sangat bagus sekali gitu ya ini apa namanya kesaksian itu untuk menguatkan sekali so our job is actually to sow the seed and let God grow with the help of the Holy Spirit in the person because all of ours we are supposed to be sowers we are supposed to be sowers someone else is going to fertilize it which might be the Holy Spirit and the time comes God will bring the salvation so we all are sowers kita adalah penabur penabur benih ok ini sudah 12.30 ok silahkan silahkan sampaikan sekelarkan injilin sampai akhirnya berdebat on the Bible sampai ribut dulu tanking pototnya but that's rohong sampai kita bilang ini Bible begini percaya gak and then somebody ask me what about this one where is your son going to go where is your sampai pertanyaan begitu akhirnya jadi ribut sampai sekarang we shouldn't be going there that way jangan terlalu notot it's not our job we're just showing sorry thank you wow semuanya kita pada angel-angels hari ini ok sudah 12.30 ini si Susi udah lagi sembahyang jadi siapa siapa mau ikut silahkan tinggal kita akan ada exercise betul kan Susi ya ok kita tutup aja Medhi maybe bisa tolong oke sebentar pengumuman jadi biasanya minggu ke Rabu ke-2 dan ke-4 ini Rabu ke-4 tidak ada sebab kita ada on-site jadi yang berikutnya Zoom itu Oktober 9 kita akan membahas Yohannes 12 1 sampai 19 dan praise worship nya Alex dan Ingrid kita sekarang Medhi let's close please Tuhan Allah Bapak kami terima kasih ya Tuhan Engkau Allah yang baik amat baik thank you again for this opportunity yang kami boleh mendengarkan firmanmu ya Tuhan dan kesaksian-kesaksian yang kami dengar miracle after miracles thank you Lord Engkau telah pimpin kami satu demi satu dan menggerakkan hati kami ya Tuhan untuk bisa bersaksi untukmu ya Tuhan dan juga biarlah firman-firmanmu ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan hidup kita ya Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kita ya Tuhan terima kasih sekali lagi biarlah Engkau pimpin kami semuanya disini satu persatu and be with each one of us as we go along with our chores our duties today dan kami berdoa juga untuk lansia on-site tanggal 28 bulan ini ya Tuhan dua minggu lagi kiranya biarlah engkau juga pimpin semua acara dan makanan dan semua juga orang-orang yang datang kiranya engkau juga biar pakai siapa yang jadi ini Sun Yung Sun Yung untuk pembicaranya sharing the word Lord kiranya engkau juga urapi dia ke bagian priest and worship juga yang kau pimpin semuanya terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu dan kami serahkan juga selanjutnya acara Cik Sian Susi untuk memimpin the exercise ini ya Tuhan terima kasih dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tanganmu saja in the name of Jesus Christ we pray Amen terima kasih terima kasih untuk lagu-lagu terima kasih lagunya tadi semua thank you kita support Tuhan kita Amen Amen Tuhan yang sempat kita tinggal untuk exercise silahkan I mean